Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersama dengan para simpatisan Bawaslu dan pihak kepolisian hadir dalam deklarasi kampanye damai. Kampanye damai yang diwarna dengan aksi goyang bersama tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersama simpatisan lain. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra bergoyang saat pakaian kampanye damai ditugu religi kendari Sulawesi Tenggara. Ditandai dengan pelepasan sembilan burung merepati sebagai simbol kebebasan dan pelepasan balon warna-warni sebagai simbol keberagaman. Pelaksanaan pemilihan calon gubernur Sulawesi Tenggara ini telah memasuki masa kampanye di mana sebelumnya KPD Sultra telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakilnya lolos dan dinyatakan siap untuk bertarung.